Cuaca buruk yang terjadi di perairan Asahan, Sumatera Utara dua pekan belakangan membuat para nelayan takut melaut. Sabtu pagi kapal-kapal nelayan terpaksa ditambatkan di tepi laut sembari menunggu cuaca kembali normal yang diperkirakan bulan Agustus mendatang. Kondisi angin lagi gawat lah, lagi gawat. Lagi angin kencang gitu. Pengaruh sama pendapatan kita, Bang? Ya pengaruh lah, makanya bertambatnya, makanya menyandar ini gak berangkat ke laut. Udah berapa lama gak gawat, Bang? Udah setengah bulan. Sementara di gudang-gudang penjualan ikan di Jalan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, sepekan ini sepi aktivitas. Ini disebabkan kurangnya pasokan ikan di pasaran. Badai, Bang. Badai, ya? Iya, Bang. Kalau untuk pendapatan ikan gimana? Agak kurang, Bang, dari biasanya. Kurang, ya? Rasanya atau gimana? Agak kurang. Banyak juga kapal ngelaut? Iya, banyak kapal ngelaut, ngelaut pun gak dapat. Gak dapat apa-apa, ya, Bang. Berbeda dengan nelayan kampung Bajo Bone, Sulawesi Selatan. Cuaca buruk yang terjadi sepekan belakangan tak menghambat mereka untuk tetap ngelaut. Meski sudah diperingati oleh BMKG terkait adanya cuaca buruk, para nelayan tetap nekat menjadi ikan demi kelangsungan hidup. Sepekan, cuaca buruk melanda perairan teluk bone memengaruhi harga ikan, karena kurangnya pasokan ikan dari nelayan. Kenaikan harga ikan bisa mencapai 100 persen, dari 15 ribu rupiah per kilo menjadi 30 ribu rupiah. Di Sorong, Papua Barat, cuaca buruk juga melanda selama sepekan terakhir. Berbeda dengan harga ikan segar, ikan asing di pasar sentral Remu, kota Sorong, justru naik. Kenaikan harga mencapai 100 persen. Lebih dari 100 persen kayaknya, karena tinggiri dari harga 70, bisa sekarang naik sampai 1,5. 150. Kenaikan harga ikan ini diprediksi akan terus terjadi seiling cuaca buruk yang akan berlangsung hingga akhir Agustus mendatang. Tim Deputan melaporkan untuk NET.